Intro Setelah melalui perjuangan melalahkan, Klub Kebanggaan Masyarakat Pacitan, yakni Perspa, akhirnya lolos ke babak 28 besar Liga 3 Jawa Timur. 2023, lolosnya pasukan The Ocean Blue tidak lepas dari hasil imbang yang didapat, kala berhadapan dengan Persepon Ponorogo pada Minggu 17 Desember 2023. Kala itu, Perspa berhasil menahan imbang satu-satu. Atas raihan itu, Perspa unggul head-to-head atas Persepon, hingga akhirnya berhak menemani Persemak Magetan lolos ke babak 28 besar. Sesuai peraturan dari PSSI, jika dua tim memiliki poin yang sama, penentuan peringkat kelas main berdasarkan head-to-head, sehingga berdasarkan aturan itu, Perspa menduduki peringkat kedua kelas main grup K, meski secara selisih goal lebih bagus Persepon. Di babak 28 besar, Perspa sudah ditunggu sejumlah lawan berat. Tergabung di grup GG, Perspa akan menghadapi Persekapa Spasurwan, Persibu Bojonegoro, dan Persekama Kabupaten Madiun. Pertandingan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024 mendatang. Perjalanan Perspa di Liga 3 Jatim tahun ini terbilang cukup berat. Setelah mengawali laga dengan skor kacamata melawan Bojonegoro FC, Perspa dikalahkan di Semak Magetan, dan baru pada laga ketiga, Perspa sukses mengalahkan Persepon Ponorogo dengan skor 1-0. Di paruh kedua babak penyisian Liga 3 Jatim, Perspa sukses mengkandaskan Bojonegoro FC 3-0, dan kalah dari Persepon Magetan 0-4. Pada laga hidup mati, akhirnya Perspa sukses menahan imbang Persepon Ponorogo 1-1, hingga akhirnya lolos ke babak 28 besar. Kita nantikan kiprah anak-anak wongkar kidul di babak 28 besar Liga 3 Jatim 2023. Tim pacitanku mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.